Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum meyakini akan terjadi penurunan jumlah pemilih di Kabupaten Bangka. DPT terakhir yang digunakan adalah pada pemilihan presiden tahun lalu. Menurut Komisi Pemilihan Umum, pada pemilihan presiden seluruh warga negara Indonesia berhak memilih dimanapun, sementara pada pemilihan gubernur hanya pemilih yang berKTP Bangka Belitung yang berhak menggunakan hak pilihnya. Akan hal ini penurunan jumlah pemilih pasti terjadi. Selain itu, KPU sebagai pelenggara pilkada khawatir jumlah penurunan pemilih semakin banyak dengan terancamnya hak pilih warga yang tidak memiliki KTP elektronik hingga hari ini. Masih ada 20.500 warga yang belum merekam data KTP elektronik. Peran aktif, Dinas Dukcapil, setara waga itu sendiri sangat penting dalam mengsukseskan pemilihan gubernur wakil-gubernur Babel tahun 2017 mendatang. Dari surat keterangan dari bis Dukcapil kemarin, yang wajib KTP itu, yang belum melakukan perekaman, perekaman E-KTP sebanyak 23.000 sekian lah, itu nanti yang akan kita sosialisikan, itu nanti tugasnya begini untuk sosialisikan ke masyarakat untuk segera melakukan penurusan KTP untuk mengurus E-KTP-nya itu. Karena bisa saja, mereka tidak bisa memilih kalau sesuai dengan aturan, harus E-KTP. Di BKPU nomor 8 telah diatur bahwa nanti pada yang berhak memilih, yang mempunyai E-KTP. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilih kepala daerah gubernur dan wakil-gubernur Babel sebanyak 2.000, masuk kemis sebanyak 210.286 pemilih. Setelah adanya penatapan DPS ini, KPU diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan DPS hingga nantinya dilakukan penatapan DPT. Tim Liputan Serana TV melaporkan. Pemilihan Umum Kabupaten Bangka telah dipotong.